ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman pemirsa jawa sasa kali ini telusur jalan di jalur pertengahan kota silasab yaitu melalui jalur katamso dari arah selatan ke utara jalur katamso merupakan jalur yang paling dekat dengan kota yaitu jalur alun sedekat dengan alun-alun gimana di kanan kirinya merupakan perkot pertokohan dan area bisnis ya Udah lalu asa juga kantor PLN di sini dan bank BRI juga ada kemudian masuk ke perempatan ke utara lagi nanti masuk ke jalan tidak jalan tidak ini di sebelah kanan adalah namanya pasar sidodadi atau pasar Sakalputung ya dari area ini kalau pagi masih verboden ya jadi tidak boleh lewat kecuali kalau dari arah apa namanya dari arah utara boleh kalau dari arah selatan dimohon untuk pagi hari jangan melewati jalan didar karena nanti rame dengan pasar Sakalputung untuk jalan didar ini ini kurang lebih banyaknya satu kilo kemudian kita memasuki atau menyeberang rel kereta api di sini jalannya sudah beda karena ini nanti jalannya menjadi jalan Rinjani ya di jalan Rinjani ini juga merupakan jalur area bisnis karena di kanan kirinya juga banyak pertokohan lainnya Ruko Ruko juga sudah banyak disamping itu juga sekolah juga ada untuk disamping kirinya juga ada dari SMP Negeri 6 Jilacap ya di samping kanan juga ada gelangang olahraga togor yang lama di samping itu juga pertokohan-pertokohan yang lain seperti rumah makan dan juga sebuah perumahan jalan yang besar ya jadi Pro di sisi sebelah kanan itu ada perumahan sidanegara ya tapi untuk jalur utamanya di jalan Rinjani ini di jalan Rinjani ini kurang lebih untuk jalan Rinjani sekitar dua kilometer-an menuju ke utara untuk lalu lintas ketika siang hari memang lumayan lengan tapi kalau pagi hari dan sore hari karena merupakan jalur area kerja sehingga rame dan padat sehingga harus hati-hati karena untuk tingkat kelebaran jalannya memang masih kalah dengan jalur provinsi karena ini merupakan masih kategori jalur kabupaten di area ini juga ada istilahnya wisata kolam renang ya jadi di sisi kanan itu ada kolam renang untuk di silacat kolam renang tirta begitu disambil juga pertokohan dan masih tidak juga ada di kanan kirinya kemudian kita lurus terus sampai ke titik terakhir untuk jalan Rinjani yaitu nanti akan sampai pada pabrik semen holsim ya jadi pabrik semen holsim ini merupakan titik awal dari jalan Rinjani di perempatan ini di sisi sebelah kiri adalah kol sim kalau kita lurus adalah yang namanya ganti namanya Jalan Damar ya Jalan Damar ini kurang lebih panjangnya satu kilometer ya membucur dari utara selatan ya di kanan kirinya juga lurus Jalan Damar pertokohan juga sudah banyak sehingga dari molekat Tamso Jalan Titar Jalan Rinjani dan terakhir Jalan Damar ini memang tidak ada jeda untuk pekarangan rumah sehingga hampir semuanya sudah banyak pertokohan rumah dan kantor demikian untuk perkembangan jilacat yang memang luar biasa pesat untuk dekade 10 tahun terakhir pembangunan pesanan dan berasalan juga terus berpacu dengan daerah lain ya untuk lebih meningkatkan budaya saing untuk menjadi kota industri ya kedua atau pertama di Jawa Tengah untuk jalannya kondisinya memang mungkin diantara jalur ini yang paling jelas ya Jalan Damar ini karena memang masih ada sedikit yang kurang apa tidak halus begitu titik terakhir dari Jalan Damar ini adalah nanti bertemu dengan Jalan Tentara Pelajar demikian informasi dari channel Jawa saja semoga bermanfaat untuk kalian semua terima kasih wabildokbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur Nwun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!